Puji nama Tuhan atas kasihnya yang besar bagi kita semua. Sudara-sudara kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi kita, kita berada di hari terakhir di tahun 2023. Tentu kita rindu untuk membaca firmannya, marilah kita satu dalam doa. Luar biasa engkau bersama dengan kami di sepanjang tahun 2023, 365 hari kami jalani semua karena Tuhan, bukan karena kuat dan kemampuan kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami rindu untuk membaca firman-Mu, roh kudus terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami firman-Mu dan firman ini menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami siap menyambut firman-Mu bersabdala Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Masmur 148 ayat 1-14 Langit dan bumi pujilah Tuhan Haleluya Pujilah Tuhan di syurga Pujilah dia di tempat tinggi Pujilah dia hai segala malekatnya Pujilah dia hai segala tentaranya Pujilah dia hai matahari dan bulan Pujilah dia hai segala bintang terang Pujilah dia hai langit yang mengatasi segala langit Hai air yang di atas langit Baiklah semuanya memuji nama Tuhan Sebab dia memberi perintah Maka semuanya tercipta Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar Pujilah Tuhan di bumi Hai ular-ular naga Dan segenap samudera raya Hai api dan hujan es Salju dan kabut Angin badai yang melakukan firmannya Hai gunung-gunung dan segala bukit Pohon buah-buahan dan segala pohon aras Hai binatang-binatang liar dan segala hewan Binatang melata dan burung-burung yang bersayap Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa Pembesar pembesar dan semua pemerintah dunia Hai teruna dan anak-anak darat Orang tua dan orang muda Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur Keagungannya mengatasi bumi dan langit Ia telah meninggikan tanduk umatnya Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya Bagi orang Israel Umat yang dekat padanya Haleluya Amin Sudara-sudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kita berada dalam tema Keagungannya mengatasi bumi dan langit Sudara-sudara Mandok Hatta Ini merupakan tradisi akhir tahun masyarakat Batak Setiap menjelang tahun baru Setiap keluarga Batak Akan berkumpul untuk berkontemplasi Dan mengingat lagi kehidupan mereka Dalam satu tahun terakhir Umumnya Mandok Hatta Dilakukan pada pukul kosong-kosong Pada waktu antara ini Setiap anggota keluarga dipersilakan untuk Menyeritakan pengalaman Dan rasa syukur mereka Sudara di hari terakhir tahun ini Masmur 148 Mengajak kita melakukan Mandok Hatta Pemasmur meyakini bahwa Hanya Allah yang layak dipuji Atas segala berkat yang kita alami Yang kita rasakan selama satu tahun Melalui masmur ini Sudara kita patut menyatakan pujian dan syukur Atas kasihnya yang tak terhingga Serta mengakui kedaulatannya Atas hidup kita sepanjang tahun yang telah berlalu Ya semoga ibadah syukur Tutup tahun menjadi momentum Untuk memuliakan namanya Bersyukur atas kasihnya Dan menyatakan keterhubungan kita Dengan Allah Sebagai pencipta Dan yang maha kuasa Sudara di penghujung tahun ini Marilah kita menyambut tahun rahmat Tuhan Yang baru Dengan keyakinan bahwa Allah Yang telah menyertai kita Dalam satu tahun terakhir Dia juga lah yang akan menyertai kita Di tahun baru Karena Hanya namanya yang agung dan mulia Kebesarannya melampaui bumi dan langit Semoga ibadah persiapan Menyambut tahun baru menjadi kesempatan Untuk memuliakan namanya Bersyukur atas kasihnya Dan menghadapi tahun baru Dengan penuh iman Dan harapan yang teguh Pada akhirnya sudara Tahun akan berganti Ya segala sesuatu punya akhir Jika kita memuji Tuhan Dalam setiap tingkah laku Pikiran dan perbuatan Maka Tuhan sendiri yang memberi nilai yang baik Dan terpuji Bagi kita semua Mari sudara Kita Mempersiapkan diri Menyongsong tahun baru Tahun 2024 Selalu semangat Keagungan Tuhan akan tetap nyata Bagi kita semua Amin Mari berdoa Selalu kami katakan Terima kasih Terima kasih ya Tuhan Karena hanya Engkau lah Yang layak kami puji Dan kami agungkan Kami bersyukur Berada di Akhir Tahun 2023 Semuanya Tuhan Kami Hadapi Kami jalani Kami terima Dalam kuasa Kasimu Karena itu kami Berterima kasih Dan bersyukur Kepadamu Terima kasih Tuhan Untuk firman yang boleh kami Dengarkan Menterikan dalam hati kami Dan tolong kami Untuk menjalani Kehidupan kami Untuk hari ini Biar kami dapat Menyelesaikan Tahun 2023 Dan juga dalam Penyertaan Tuhan lah Kami akan melangkakan Kaki memasuki Tahun baru Tahun 2024 Berkati Keluarga kami Semua anak-anak kami Mereka masih libur Tuhan bersama dengan mereka Sukacita libur Membuat mereka Terus teguh Di dalam Tuhan Dan berkati Tuhan Untuk usaha Pekerjaan kami Berkati Tuhan Untuk segala Kerinduan kami Di akhir Tahun 2023 Dan Harapan-harapan besar Untuk tahun 2024 Peliharakan kami Cintai kami Dan kasihi kami Ampuni Juga Tuhan Untuk semua hal Yang kami lakukan Di tahun lalu Yang tidak berkenan Padamu Biarlah semuanya itu Tidak akan menghalangi Cinta kasih Dan berkat Tuhan Bagi kami Berkati juga Tuhan Untuk Semua Sudara-sudara kami Mereka yang sakit Tuhan kuatkan Tuhan sembuhkan Mereka yang berduka Tuhan hiburkan Mereka yang berada Dalam beban Kehidupan Engkau sayangi Agar mereka Teguh Dan akan datang Pada Tuhan Untuk memperoleh Kelegaan Berkati para orang tua kami Semoga mereka Teguh Dan kuat Menjalani Akhir tahun 2023 ini Dan juga Tuhan menolong Memasuki tahun baru Tahun karuniamu Berkati Sudara-sudara kami Yang mendengarkan Renungan harian ini Kasih Mukirannya Menjama mereka Sehingga mereka Merasakan Kemurahan Dan kebaikan Tuhan Berkati juga Bangsa kami Berikan damai Sejahtera Dan tolong Dalam menjalani Tahun-tahun politik Agar kami Melewatinya Dengan baik Tuhan memilih Pemimpin yang akan kami Andalkan Untuk Menyaksikan Kuasamu Melalui Karya mereka Dan juga Wakil rakyat Tuhan lah memakai kami Memilih mereka Yang selalu Beritikat baik Untuk orang banyak Berkati pelayan-pelayanmu Di ladang Tuhan Agar mereka Teguh Dalam melayani Bimbing kami Semua Sertai kami Ampuni dosa Dan salah Yang kami lakukan Kami percaya Tuhan Melendengkan Telinga Mendengar doa kami Sehingga kami Melewati hari ini Dalam damai Dan sukacita Tuhan Kami membawa Semua doa Harapan Dan kerinduan kami Hanya di dalam Satu nama Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat kami Haleluya Amin Puji nama Tuhan Kita boleh mendengarkan Rendungan harian ini Tetap semangat Saudara-saudara Saya percaya Kita semua Bisa melewati Hari ini Dan kita akan Selalu bersyukur Pada Tuhan Bah karena Dia menyertai kita Dan Teruslah berpengharapan Besar dalam Kristus Sehingga kita Memasuki tahun Yang baru Dan menerima Karunia Tuhan Melangkah dengan Pasti Dengan visi Dan harapan yang besar Di dalam cinta Kasih Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Selamat Mengakhiri Tahun 2023 Kasih Tuhan Menyertai kita Immanuel Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.